Halo semuanya, selamat datang kembali di materi 2D Motion Graphic Oke, kita akan melanjutkan materi yang kemarin Masih di prinsip animasi, the last, alias yang terakhir yaitu prinsip animasi, arcs, dan staging Nah, kita bahas dulu yang arc Prinsip animasi arcs adalah sebuah pergerakan yang mengikuti jalur yang dibuat Contohnya seperti ini Nah, jadi kita bikin animasi seolah-olah nih Seolah-olah kita bikin animasi orang yang lagi main tenis meja Nah, kita fokus penerapan prinsip arcs-nya ke arah pergerakan bolanya Maka di awal kita buat pola terlebih dahulu seperti ini Sehingga bolanya akan mengikuti pola tersebut Nah, kalau kita play seperti apa? Nah, seperti ini Nah, jadi bolanya mengikuti polanya seperti itu Nah, itu prinsip animasi arcs Oke, kita akan coba dengan praktek yang simple Menerapkan prinsip animasi arcs Nah, disini ada dua objek ya Dua objek Kita akan menerapkan prinsip arcs Yang pertama itu Asal mengikuti alur Kemudian yang kedua itu Mengikuti alur Tapi kita nggak sembarangan Kita juga harus memikirkan pergerakannya Nah, secara realistis apa nggak nih Nah, kita anggap aja Dua bola ini Seolah-olah disitu ada kotak Sebuah kotak Nah, bola ini kita lemparkan ke atas Melewati kotak Nah, kalau kita secara logika pikir Ketika kita melemparkan bola Nah, pergerakan si bola ini seperti apa? Apakah melengkung? Apakah ke atas dulu? Baru ke bawah? Kayak gitu Nah, coba kita praktekkan yang pertama dulu Yang atas Yang pertama kita aktifkan dulu keyframenya Karena kita akan merubah posisi Jadi, kita hanya mengaktifkan keyframe posisi aja Tekan P Kemudian kita aktifkan Kemudian kita geser di detik Misalkan di frame 15 Kemudian saya tarik bolanya ke atas Kemudian saya geser lagi di detik 1 Kemudian saya tarik lagi ke bawah Nah, kemudian disini saya akan membuat Alur yang salah Misalkan prinsip animasinya tidak realistis ya Saya ubah Jadi, kaku seperti ini Nah, misalkan sudutnya seperti ini Nah, ini alur yang salah Jadi, alurnya seperti ini Jadi, kalau kita pikir ya Kalau kita pikir-pikir Ketika kita melemparkan bola Apakah alurnya seperti ini Sudutnya segitiga seperti ini Dan ketika kita lemparin ke atas Lurus gini Kemudian Ketika lemparin ke bawah Langsung lurus seperti roket Seperti itu ya Apakah seperti ini Ketika kita melemparkan bola gitu ya Melewati kotak Kalau secara logikan tidak seperti itu Kalau kita play kan jadi aneh gitu ya Kalau kita play itu jadi aneh Pergerakannya jadi aneh gitu ya Nah, ini Ini benar prinsip animasi art Yang mengikuti jalur Tetapi Jalurnya itu tidak realistis ya Tidak masuk akal gitu ya Tidak seperti yang aslinya gitu Kalau kita melemparkan bola Nah, sekarang kita bikin Sekarang kita bikin yang Masuk akal gitu ya Oke, kita bikin yang kedua Kita aktifkan position-nya Aktifkan keyframe-nya Kemudian ke setiap 15 Saya tarik ke atas Seperti ini Kemudian Keser lagi Saya turunkan seperti ini Kemudian Di sini saya Atur ya Supaya Bisa seimbang dan smooth Dan realistis Seperti ini Kalau saya play Seperti ini Jadi kan yang kelihatan Lebih realistis itu Yang Bawah ya Ketika melempar Agak melengkung Kemudian turunnya itu Agak Melengkung juga Nah, ini Salah satu contoh Prinsip animasi arcs Seperti ini Mengikuti jalur Tetapi Jalurnya tidak sembarangan Memikirkan pergerakannya Itu harus realistis Oke Selanjutnya kita Prinsip animasi yang terakhir Yaitu Staging Untuk penerapan prinsip animasi Staging Memang kita agak Lebih banyak Untuk memikirkannya Porsi berfikirnya Lebih banyak Karena harus memikirkan Sebuah konsep Apalagi kan Staging ini Melibatkan Unsur pendukung Di dalamnya Untuk memenuhi Sebuah cerita Animasi Di dalam scene tersebut Seperti itu Nah, salah satu contohnya Kita bisa lihat Seperti animasi logo Logo NASA ini Nah, jadikan Jadikan unsur pendukung Logo NASA ini Yang pertama itu Yang merah ini Seolah-olah dia Roket Katanya Kemudian ada Shadow Putih ini Kemudian ada Ini semacam Langitnya ya Semacam langitnya Ada Bintang Planet Dan lain sebagainya Kemudian ada tulisan NASA Seperti itu Nah, ini Ini elemen-elemen pendukung Untuk membuat sebuah logo NASA Kemudian ini Digabungkan Dan dianimasikan Ya, tetapi Animasinya Juga harus Sesuai Cerita ya Sesuai konsep ya Sebenarnya Hal yang perlu Diperhatikan Untuk menerapkan Prinsip Animasi staging Yang pertama itu Waktu yang tepat Jadi Waktu Timing Animasinya Itu harus tepat Entah Timing ketika Roket muncul Kemudian yang lain Harus muncul Kemudian ada yang Belakangan Dan ada yang terakhir Muncul Seperti itu Ya, belakangan Sampai terakhir Muncul sama aja Intinya Timingnya harus pas Timingnya harus pas Kemudian Komposisi yang pas Nah Komposisi yang pas itu Kalau Apalagi Kalau memang Sebuah scene Sudah desain Itu komposisinya Sudah pas Berarti kita tinggal Menganimasikannya Nah, kemudian Yang terakhir itu Ada angle yang tepat Nah, kita menginggelnya Dari mana nih Apakah Dari depan Apakah ketika Si animasi roketnya Itu ada dari Samping dulu Kemudian Muter Ke bolanya Kemudian Tiba-tiba masuk Dan animasi Seperti itu Nah, jadi Ada tiga sih Timingnya Yang tepat ya Komposisi yang Tepat juga Kemudian angle Yang tepat juga Sebenarnya Hal itu aja sih Yang perlu diperhatikan Di staging Oke, jadi itu dia Dua prinsip animasi Terakhir kita Yang pertama Arts Kemudian yang terakhir Ada Staging Oke, silahkan Praktikan Selamat mencoba Tiba-tiba Tiba-tiba